Jadi kepolisian bisa menangkap 41 orang yang menghujat Al-Quran itu Ya saya Putin, ya Coba kamu penuhi tantangan saya di hadapan putera-puteramu dulu Ya, oke saya Putin Ibrahim, jangan cari pengejut loh ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillahirrabbilalamin Rabbi syurakhli isu tani wa isu tani amni wa hulu amta tamil lisan yafqaqa'u li Alhamdulillah pada siang hari ini Di Trawas, Kabupaten Mojokerto Kota atau Kabupaten? Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur Trawas di daerah dataran tinggi Sejuk sekali di sini Berjumpa dengan Ustaz Masyud Yang sulit untuk ditemui Karena beliau sangat sibuk Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Ustaz Masyud Sandi Meta Bukan, itu kan nama Sandi Iya Baik Kita akan bercerita tentang santai Bercerita santai tentang Kasus yang dulu pernah ramai Di Malang Di Malang Dan merebak seluruh Indonesia Merebak seluruh Indonesia Saya berhak untuk bertanya tentang ini Karena beliau Kemudian apa yang mereka lakukan waktu itu Ceritanya kan begini Itu Sepulang saya dari Hongkong Tahun 2006 Tahun 2006 Akhir Jadi akhir 2006 Saya pulang Tepatnya ya Tanggal 31 Desember itu Tahun 2006 2006 2006 Terus saya ke Makau Tanggal 1 Januari Terus pulang ke Indonesia Di Indonesia Hanya Sekitar 2 pekan Saya mendapatkan Rekaman itu Nah setelah Mendapatkan rekaman Itu rekaman masih fresh ya Masih baru Sekar Ya Pokoknya Rekaman orisinal waktu itu Enggak Maksudnya Kejadian Kejadian itu Dengan Menyenengan Mendapatkan rekaman itu Masih fresh ya Masih fresh Jadi selisihnya itu Sekitar sebulan Sebulan Iya Nah Setelah itu Saya Mencoba Berkoordinasi Dengan Almarhum Ustadz Insan Bukan Hidayatullah Nidom Hidayatullah Oh Ustadz Nidom Ustadz Nidom Fauzi Waktu itu Dia Wakil Ketua MUI Kabupaten Malam Nah koordinasi Dan ini pun Koordinasi Dengan Ya orang Apa Toko-toko MUI Kemudian Dilaporkan ke Polwil Waktu itu Saya ingat saya Kapolwilnya Bapak Amin Soleh Dulu istilahnya masih Polwil ya Polwil Kalau sekarang kan Ini Polres Polda Sekarang Polres Polda Sekarang kan Polda Polda Jatin Oh Polda Jatin Iya 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 Itu masih Polwil Dan akhirnya Adanya Hujatan itu Kita khawatir Nanti kalau ini Merebak dan Tidak segera ditangani Itu malang Mengalami Kekacauan Akhirnya bagaimana Ini bisa diredam Dengan baik Dan Alhamdulillah Dari Dari Kepolisian Bisa Menangkap 41 orang Yang menghujat Al-Quran itu 41 orang ini Muslim atau Kristian Semuanya Kristen Yang wanita Pakai jilbab Yang laki-laki Pakai baju Ya seperti Sampai begini Pakai Baju Badek Kopya Seperti Seorang Ustadz Dan ada yang Pakai baju Koko Itu Baju putih Pakai kopya Sampai Dan mereka Tidak ada yang Muslim Semua Itu adalah Kristian Kristen Tujuannya mereka Waktu itu Membuat konten Adalah Untuk Untuk Penghinaan Al-Quran Waktu itu Sebenarnya Kita juga Tidak tahu Apa maksudnya Yang jelas Mereka Itu kan Penyelenggaranya Kan LPMI Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia Itu Tapi bisa Punya Agama tertentu Iya Agama Kristen Agama Kristen Tapi GKI Gereja Kristen Indonesia Tidak mengakui Padahal Kita juga Tahu lah LPMI Itu siapa Orang-orang Itu di Batu Atau di Malang Kejadiannya itu Di Hotel Asida Batu Batu Kejadiannya Kau gak salah Tanggal 16 Sampai Tanggal 21 Desember Tahun 2006 41 orang Yang ditangkap Tapi Ya mungkin Ada yang lolos Tidak ditangkap Ada Itu Semuanya Pendeta Mungkin Tidak semua Itu pendeta Tapi yang jelas Misioneri Semua Dan mereka Ya dilatih Jadi itu Kegiatan Ya model Apa Ya gerakan 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 Pemurtatan Ya Mereka dilatih Untuk bagaimana Memurtatkan Umat Islam Makanya mereka Pakai kopya Peci Pakai baju Koko Yang wanita Pakai jilbab Dan mereka Kan seperti Kerasukan Setan Menari-nari Sambil Menghujat Al-Quran Apa bentuk Hujatannya Waktu itu Ya Pokoknya Pada Kitab Suci Islam Itu Ada Iblis Yang membawa Kepada Neraka Dan lain-lain Itu Jadi Yang Laki-laki Sang penghujat Itu Setelah Ditangkap Oleh Polisi Semuanya Digunduli Yang laki-laki Ya Digunduli Semuanya Fotonya Ada 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 Rekaman Apa Video Video Ya Di Youtube Ada Tidak ada Itu Sama sekali Yang mereka Sampaikan Tidak ada Akademik Tidak ada Akademik Hanya Hujatan Ya Hujatan Hujatan Ya Hujatan Ya 100% Hujatan Dan Mereka Menghujat Kayak Kerasukan Iblis Tidak Sampai Kan Rana Akademik Itu kan Diperbolehkan Maksudnya Misalnya Kita membahas Surat Anissa Apa Itu kan Kalau kan Dengan Mengajukan Argumen Oh ini Tanpa Argumen Tanpa Langsung Langsung Kalau memang Berani Mereka Bisa Dialog Dengan Kita Kita Ini Mereka Mereka Memang Disiap Persiapkan Untuk Menjadi Pelayan Pemurtatan Tahun Segini Teknik Teknik Penyebaran Konten Itu Lewat Waktu itu Tidak Disebarkan Jadi Ceritanya Itu Yang Merekam Itu Menyimpan Di Hadis Laptop Setelah Itu Laptopnya Rusak Laptopnya Rusak Di Servis Yang Tukang Servis Tapi Tau Seperti Bukan Tukang Servis Ada Yang Tambahnya Melihat Waktu Di Kan Dicoba Semua Setelah Waktu Di Servis Itu Ada Melihat Mungkin Dari Situ Tertarik Diambil 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 Dan Bukan Diambil Barangnya Tapi Dikopi Itu Secara Otomatis Akhirnya Kan Ada Bihak Lain Juga Yang Akhirnya Menyaksikan Akhirnya Banyak Menyaksikan Oke Tujuannya Juga Tidak Jelas Ya Tampaknya Mereka Dilatih Bagaimana Mereka Punya Apa Ya Punya Keinginan Kuat Untuk Menghujat Al-Quran Dan Supaya Terbiasa Terlatih Begitu Tapi Tidak Ada Akademiknya Sama Sekali Sama Sekali Enggak Ada Mohon Dibantu Saran Dari Ustaz Masyud Tentang Bagaimana Cara Berdialog Yang Benar Cara Istilahnya Compare Perbandingan Agama Yang Benar Itu Bagaimana Ya Yang Pertama Kita Ini Perlu Mengkaji Dengan Baik Ya Kalau Kepingin Belajar Agama Islam Ya Belajarlah Kepada Orang Yang Memang Mengerti Islam Kalau Kepingin Mengetahui Agama Kristen Belajarlah Kepada Orang Yang Memang Paham Ya Dan Kalau Bisa Ketoko Agama Kristen Jadi Sehingga Bisa Objektif Nah Setelah Itu Dipadukan Didialogkan Itu Nah Kalau Enggak Dialog Ya Enggak Akan Ketemu Dengan Caya Dialog Kita Buktikan Secara Ilmiah Jangan Seperti Bambang Nur Saya Bagaimana Bambang Nur Saya Diajak Dialog Enggak Mau Harus Sudah Doktor Yang Dialog Dengan Saya Ternyata Dia Di Kontennya Katanya Dia Sendiri Orang Islam Kalau Ditanya Tentang Apa Al-Quran Yang Menjadi Buku Itu Enggak Ada Yang Bisa Jawab Itu Bagaimana Dia Tanya Sama Siapa Berarti Dia Bertanya Pada Orang Yang Enggak Paham Islam Orang Awam Katanya Dia Mau Berdialog Dengan Yang Sudah Dokter Ternyata Buktinya Dia Dialog Dengan Orang Awam Nah Seharusnya Dialog Dengan Kami Kalau Memang Gentle Kamu Ya Bambang Terseno Kamu Harus Gentle Bagaimana Kamu Dialog Dengan Saya Ya Gracia Pelo Sudah Dihadapan Saya Sama Dengan Pendeta Pangeran Manurung Itu Tolak Setelah Dia Bangga Mengatakan Apa Firman Nuzul Jadi Manusia Yesus Kamu Kan Jari Kadermu Jangan Begitu Ayo Dialog Dengan Saya Kamu Bambang Nurseno Ya Ya Gentle Ya Ya Jadi Itu Pak Gracia Pelo Pernah Dialog Dengan Iya Lihat Di Youtube Itu Dia Ngatakan Yesus Firman Tuhan Offline Offline Itu Sebelum Ada Zoom Zoom Itu Di Youtube Kalau Kamu Bisa Membuktikan Yesus Firman Tunjukkan Jadatan Ucapan Yesus Sejak Usia Satu Tahun Sampai Usia Tiga Tuh Tahun Kalau Kamu Bisa Tunjukkan Potong Kliking Jari Saya Tapi Kalau Kamu Tidak Bisa Tutup Mulut Itu Ada Di Youtube Itu Kalau Yang Yohanes Pasal Satu 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 Itu Sudah Nantang Ke Pendeta Pendeta Sudah 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 Banyak Itu Pada Mulanya Adalah Firman Firman Itu Adalah Tuhan Dan Firman Firman Bersama Tuhan Dan Firman Adalah Tuhan Kemudian Firman Jadi Manusia Berarti Firman Jadi Manusia Manusia Yesus Firman Firman Tuhan Ya kan Nah Di Lukas Pasal Satu Ayat 28 Sampai Tiga Dan Ada Cerita Bunda Maria Didatangi Malaika Diberitahu Bahwa Dia Akan Melahirkan Anak Tuhan Berarti Bunda Maria Sudah Tahu Bahwa Putranya Itu Anak Tuhan Nah Saat Lahir Para Penggembala Diberitahu Oleh Malaika Yang Di Lukas Pasal 2 Ayat 8 11 Itu Diberitahu Katanya Kristus Telah lahir Di Kota Daud Pagi Harinya Para Penggembala Datang Menemui Bayi Yesus Memberitahu Orang-orang Dekatnya Bahwa Bayi Ini Adalah Tuhan Kalau Memang Para Penggembala Ini Sudah Tahu Dan Memberitahu Kepada Bunda Maria Dan Orang Dekat Yesus Waktu Itu Bahwa Bayi Ini Adalah Tuhan Nah Sekarang Tunjukkan Catatan Utapan Yesus Sejak Usia 1 Tahun Sampai 30 Tahun Tidak Ada Lah Paul Jang Ngatakan Ya Karena Belum Usia 30 Tahun Maka Tidak Dicatat Karena Mengikuti Hukum Yahudi Lah Itu Paul Jang Ladi Waktu Usia 12 Tahun Kenapa Ada Catatan Yesus Berkata Ya kan Ketika Ketinggalan Rombongan Itu Ada Catatan Di Lukas Itu Ya Yesus Usia 12 tahun Waktu itu Iya kan Ada Usia 12 tahun Ucapan Yesus Dicatat Hanya Hanya itu Usia 12 Layang Usia 1 Tahun Sampai 30 Tahun Selain Yang Satu Kata Satu Kalimat Dalam Usia 12 Tahun Mana Ini perlu Saya luruskan Bahwa Yang dimaksud Usia Masyud Adalah Catatan Usia 1 Sampai 30 Tahun Di Bible Itu Tidak Ada Padahal Sejak Bayi Diketahui Bahwa Yesus Adalah Tuhan Nah Dicatat Sebagai Tuhan Harusnya Mulai Kecil Satu Tahun Ke Atas Sampai Usia 30 Tahun Itu Kemana Mana Orang Akan Men-tracking Istilahnya Menjadikan Seluruh Perkataan Yesus Itu Sebagai Firman Iya Karena Bunda Mara Sudah Diberitahu Gembala Gembala Diberitahu Katanya Ini Anak Tuhan Sekaligus Tuhan Kan Lucu Apa Mungkin Kalau Catatan Itu Hilang Kenapa Mungkin Hilang Gimana Mereka Juga Mengatakan Gak Ada Kok Gak Ada Baik Iya Nanti Insyaallah Kedepan Mudah-mudahan Ada Diskusi Dialog Lagi Persaudaraan Antara Islam Versus Kristen Yang Diselenggarakan Secara Akademik Alkitab Bukan Saling Menghujat Bukan Ujaran Kebencian Tapi Ini Bentuk Pengembangan Keilmuan Keilmuan Agama Masih Senang Ustaz Oh Iya Itu Merupakan Obat Bagi saya Masya Allah Mau Nantang siapa Kira-kira Ya Joshua Tewu Pak Joshua Tewu Dulu Kan Pernah Ya Diajak oleh Abdullah Sian Foundation Nah Juga itu Ibrahim Sayfuddin Ibrahim Ya Kamu jangan Pengecut Ya Datang Ke Indonesia Kalau memang Kamu benar Ditangkap Kalau Demi kebenaran Tidak apa-apa Iya Kamu kan sudah Mengalami Di penjara Kenapa takut Kalau kamu Memang benar Ya Sayfuddin Ya Coba Kamu Penuhi Tantangan Saya Di hadapan Putera-puteramu Dulu Ya Oke Sayfuddin Ibrahim Jangan jadi Pengecut loh Ya Sama Pak Risulilubis Mungkin Ah Iya Risulilubis Pendeta Risulilubis Ayo Iya Nah Anda kan Sudah Mengatakan Minum racun Tidak akan Mati Menggoblok Ngoblok Pendeta Ezra Soru Sama Pendeta Budi Asali Kamu juga Ditunggu loh Pak Risulilubis Ditunggu Pendeta Budi Asali Sama Pendeta Ezra Soru Karena Anda Ngoblok-goblok Kedua pendeta itu Pernah beliau Pak Risulilubis Minum racun Tidak mati Tidak pernah Itu Bohong Markus Pasal 16 Ayat 17 Sampai 18 18 19 Iya Markus Pasal 16 Ayat 17 Dan 18 18 Yang bunyinya Tanda-tanda ini Menyertai orang Yang percaya Ini orang yang percaya Iya Apa tanda-tandanya Satu Bisa mengusir setan Iya Dua Bisa Berbicara dalam Bahasa-bahasa yang baru Tiga Memegang ular Ya maksudnya Ular berbisa Jangankan hanya Megang ular Minum racun Maut pun Tidak akan celaka Iya Dan apabila Tangannya diletakkan Pada bagian Tubuh yang sakit Maka bagian Tubuh itu Akan Sembuh Nah kan itu Ayo buktikan Paul Zhang Katanya Kalau betul-betul Beriman Orang yang sakit Itu beriman Kamu bisa Menyembuhkan Lah temanmu Yang sudah Kamu baptis lagi Pendeta Marcus Margianto Memakai nama Ali Marcus Atta Mimi Gak sembuh Malahan mati Dengan lidah Menjulur Iya kan Kamu ngomong Katanya bisa Menyembuhkan Katanya bisa Apal Dua ribu Ayat Bible Tak tunggu Kamu datang Di Indonesia Tak tes Di depan saya Iya kan Iya itu Masyur ini Luar biasa ya Ngomongnya Cetor-cetor Cetor-cetor Tidak ada Tidak ngaling-ngaling Sudah Yang jelas Kita Umat Islam Dan umat Kristen Ini Kalaupun berdialog Berdiskusi Wajib Mengedepankan Akademik Iya betul Harus ada dasar Ngomong Ngomong apa Ujaran apa Ada dasarnya Di Bible Ayat ini Pasal ini Al-Quran Al-Quran Dasarnya apa Al-Quran Ayat ini Surat ini Ayat ini Begitu Jadi Kalau ngomong Berbicara Atau menyampaikan Ujaran Paparan Tanpa Didasari dengan Ayat Dengan dalil Maka itu Berpotensi Dengan Ujaran kebencian Dan itu Vidana Iya Betul Iya Maka Maka dari itu Mari kita Mengedepankan Dialog secara Alkitabiah Semuanya ada Dan buktinya Ketika Pak Ipung Jadi moderator Pendeta Doktor Muriwali Yanto Matalu Atau MJM Marah-marah Kelimpungan Toh Nggak bisa Jawab Waktu itu Membahas tentang Markus itu ya Markus 16 Bukan Markus 16 I Yohannes 1 Ayat 1 Sampai ayat 14 Itu Baik Oke Kita akhiri Di sini Nanti kapan-kapan Kita akan Bertemu lagi Dengan Ustaz Masyud Yang cetar Membahannya ini Jazakumullah Khamillahirrah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Terima kasih. Terima kasih.